independent inspection dengan saya Mada Karisma oke, kita langsung saja nah, saya akan jelaskan bagaimana proses inspection itu seperti apa dari awal, dimana kita harus mempunyai 3D CAD model lalu kita import ke Polon Inspect lalu secara software dibaca bahwa dia 3D model lalu kita proses melakukan proses setup ya, persiapan untuk inspeksi, artinya menentukan setup setup ini harus sama sesuai dengan yang ada di mesin lalu juga alignment alignment juga cukup penting karena proses ini jika keliru antara yang ada di software dengan yang ada di meja atau di ada di machine inspection atau CNC inspection atau nantinya OMV on machine verification lalu juga proses pembuatan inspeksinya artinya poin-poin manakah yang akan kita buat geometri mungkin lubang diameter atau surface lalu yang terakhir report dimana report ini akan menghasilkan data untuk deviasi antara perbandingan antara model dengan aktual yang ada di aktual penda kerja sehingga semua proses ini itu kita buat di power inspect ya lalu itu tadi get import lalu setup alignment inspection dan juga reporting oke semua ini kita buat dengan cepat dan juga mudah karena dibantu dengan menggunakan software nah dimana ini bagian dari hardware dimana ada yang untuk manual perinspec manual dimana ada mobile arm ya ada varro ada dan lain sebagainya lalu juga ada semua cmm lalu juga mobile cmm atau mobile inspection lalu juga ada power inspect CNC yang kita bisa sebut biasanya cmm nah yang paling atas dia bisa ukuran besar kira-kira 5-6 meter karena untuk inspection body mobile mobil gitu ya lalu yang bagian bawah biasanya CNC cmm artinya dia offline programming atau benda yang setelah kita machining lalu kita harus turunkan kita setup lagi setting di CNC cmm tersebut lalu kita harus setup lagi element lagi terus inspection lagi lalu baru mendapatkan report lalu sebelah kanan ada reinstall untuk inspection juga masih dengan yang sama lalu yang terakhir ada namanya power inspect OMV dimana on machine verification dimana di dalam mesin CNC kita tambahkan suatu hardware probing lalu dia juga ada receiver merekam merekam probing tersebut untuk mendapatkan report sehingga proses ini akan sedikit membantu di proses cmm CNC artinya di dalam satu mesin sudah termasuk pengukuran jadi setelah cutting tanpa harus diambil benda kerjanya di settingan yang sama kita tinggal ganti probenya tool jeng lalu dia akan ngukur lalu setelah ngukur dia akan mendapatkan reportnya atau deviasinya antara hasil yang sudah diukur dengan aktual yang ada di mesin atau dengan model yang ada di software nanti lebih detailnya prosesnya seperti apa kita bisa lihat di selanjutnya dimana disini saya akan membawa teman-teman di mesuring for manufacturing jadi prosesnya atau beberapa masalah nah yang menjadi masalah adalah dimana kita memproses suatu benda yang besar bendanya besar lalu settingnya juga susah alignmentnya juga susah sehingga proses pemindahan benda kerja juga akan sulit sehingga disini sangat cocok sekali menggunakan on machine verification artinya kita tidak perlu memindahkan benda tersebut di satu tempat mesin CNC lalu pindahkan ke CMM lalu kita perlu untuk setting lagi dan sebagainya disini masih di setting yang sama sehingga mengurangi proses setting dan juga alignment dengan kita langsung melakukan proses inspection di atas mesin nah ini kita bisa lihat move to CMM lalu juga measure on CMM lalu menganalisa hasilnya scrap atau nah ini disini yang paling penting dimana begitu kita menggunakan CMM dengan benda yang besar lalu kita pindahkan ke mesin CMM kita ugur lalu kita menganalisa dan ternyata hasilnya masih kurang dan kita perlu rework lagi balik lagi ke mesin CNC lalu kita harus mesin yang ulang lalu masuk lagi balik ke CMM kita harus ngecek dan seperti itu ini proses yang sangat cukup lama lalu apa yang kita bisa ambil disini bahwa decisionnya jadi terlambat hasil analisanya juga terlambat karena prosesnya cukup panjang nah disini kita mempunyai solusi di mana for inspect machine tool solution di mana ada on machine inspection namanya portable inspection at machine tools artinya disini kita menggunakan hardware portable jadi kita bisa bawa kemana-mana bawa ke mesinnya lalu kita ukur secara manual lalu atau online online artinya di pojok kanan disini kita bisa lihat ini adalah pengukuran online sehingga real-time pengukuran hasil pengukuran juga langsung didapatkan di ponies pack atau yang paling kiri itu ada on machine verification artinya di atas benda kerja terdata program probing dan juga receiver lalu otomatis dia akan mengukur di atas mesin nah kita bisa sebut ada dua on machine inspection atau on machine verification oke kita merujuk ke proses on machine verification dimana apa ini ini adalah program offline solution dari DELCOM dimana untuk mengukur part di atas mesin lalu juga mengkombinasikan inspection antara power spec atau inspection dengan temp program artinya setelah kita buat proses kita buat proses machining sampai selesai lalu yang terakhir kita buat program untuk inspection bagian mana yang mau diukur otomatis kita jalankan kita keluarkan jiko di pohon inspect tersebut kita jalankan di mesin nah kita bisa menghasilkan real time hasil deviasinya dengan cara pengukuran tersebut lalu dia akan mengalami mesin memberikan feedback karena dari receiver tersebut memberikan feedback hasil dan juga hasilnya nanti kita bisa compare terhadap aktual atau model 3D dari cat kita sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya result untuk deviasinya nah setelah kita mendapatkan deviasinya sehingga kita bisa melakukan decision nah decision disini kita bisa langsung cutting on machine karena prosesnya atau benda kerjanya masih di atas mesin artinya kita bisa langsung cutting di atas benda tersebut sehingga kita akan mengurangi penyetingan nah apa itu dimana ini proses machining untuk mempercepat proses pada intinya disitu dimana disitu kita bisa mendapatkan deviasinya gambarnya seperti ini pengukuran lalu ini hasil deviasinya yang warna merah berarti dia akan masih minus sudah minus lalu yang warna hijau sudah masih masuk toleransi nah yang ini masih plus oke warna spek OMV warna spek OMV dimana cat inspection software dimana untuk mengukur part di atas machine tools lalu menyelesaikan masalah di proses machining karena kita tidak perlu balik-balik ke CMM untuk melakukan cek model lalu CNC strategi untuk membuat program lebih cepat dan lebih mudah dan support untuk tiga terlipas tool lalu juga support untuk machining simulation artinya kita bisa lihat real seolah-olah itu sebenarnya dimana kita bisa simulasi dengan menggunakan simulasi mesin lalu juga mengurangi user atau operator dan juga machining time pastinya nah machine verification dimana ini measurement yang cukup lumayan bagus dengan proses yang cukup cepat karena kita bisa lihat di gambar bisa langsung melakukan inspection di atas mesin apalagi benda seperti ini alignment juga cukup cukup sulit sehingga kita bisa langsung lakukan inspection di atas mesin oke lalu kita bisa lihat disini dimana cukup mudah kita tentukan terlebih dahulu bidang mana yang ingin diukur lalu juga nah ini seperti ini termasuk positioning 3 plus 2 nah cukup mudah tinggal kita pick lalu juga kita tambahkan kita isi parameternya otomatis dia akan meluarkan G-code setelah meluarkan G-code juga nanti kita bisa lihat di hasil proses mesin selain itu juga kita bisa alignment juga di posisi yang lain lalu nanti kita juga bisa lihat untuk simulasinya nah itu simulasi untuk di ponispec nya lalu ini alignment nya bisa dikeluarkan untuk alignment nya misal di G-54 lalu di mesin juga di posisi yang sama G-54 misal lalu kita menghasilkan base feed lalu kita keluarkan z-code nya lalu kita masukkan ke mesin CNC nah ini kita bisa lihat prosesnya dia akan mengukur satu titik dengan posisi yang sama artinya di posisi software tadi otomatis posisinya jika akan ada sama di secara aktual masih di atas mesin tinggal kita ganti probing probing jadi di spindle kita tambahkan probing lalu di pocok biasanya pocok kanan pocok kiri itu atas ada receiver untuk membaca probing tersebut dan juga jangan ragu dan juga takut karena probing disini dia menggunakan G-31 atau ketika menyentuh dia akan melakukan pergerakan kembali oke setelah kita memperdapatkan hasil simulasinya atau hasil realnya mesin akan memberikan feedback nilai atau poin kita ambil lalu kita masukkan ke dalam poin respect kembali lalu kita bisa lihat cek untuk deviasinya disini mengecekkan untuk deviasinya kita bisa ambil file dari cnc ini file dari cnc di cnc mesin kita ambil lalu nanti kita buka lalu kita mendapatkan deviasi oke sekarang juga kita bisa keluarkan reportnya juga nah ini juga di positioning mesining dulu prosesnya nah kita bisa lihat spesifikasi untuk probingnya kita punya banyak pilihan padahal ini so ada plume hidden hand marpos mdh dan sebagainya jenis probingnya lalu bagaimana ini bekerja dimana yang pertama setelah kita kita buat program di poin respect poin-poin mana yang mau diukur lalu kita jalankan ke mesin cnc untuk probing lalu dia akan memberikan feedback hasilnya dari hasil koordinat ini kita bandingkan dengan yang ada di for respect lalu kita dapatkan deviasinya menu ini lalu kita bisa keluarkan reportnya sehingga ini sebagai bukti bahwa hasil pengukuran yang sudah kita capai oke part alignment artinya dimana disini aplikasi tambahan di poin respect juga ketika kita sudah melakukan pengukuran lalu kita bisa kembalikan lagi kasih feedback ke mesin dari mesin sudah memberikan informasi bahwa dia alignment itu kita bisa ambil basefit position nah basefit position ini kita bisa kembalikan lagi ke camp ke nc code lalu kita bisa machining dengan basefit yang sudah ada biasanya disini mejanya bisa auto rotate ini lebih dipermudah beberapa application dimana basefit ini juga berpengaruh untuk benda-benda yang besar juga nah biasanya yang disini nanti untuk biasanya untuk rotary rotary basefit nah tidak hanya sebenarnya yang mejanya berputar disini juga bisa menentukan arah workline yang tepat seperti apa untuk basefit position itu part alignment dan juga support untuk adaptive machining lalu morphing multi-axis machining masuk blade single blade dan juga dan sebagainya oke seperti itu terima kasih balik